Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung penyerahan bantuan sosial tunai di kantor pos Jalan Isinjur Juanda Bogor, Jawa Barat Presiden didampingi Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Sosial Juliardi Batwara, serta Wali Kota Bogor, Bima Arya Bantuan sosial tunai disalurkan kepada warga penerima manfaat terdampak COVID-19 senilai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan Untuk mendapatkan bantuan tunai, warga melapor ke aparat desa setempat Kemudian kabupaten atau kota menyampaikan usulan calon penerima bantuan sosial tunai kepada Kementerian Sosial Melalui persetujuan dari Kepala Daerah dan diketahui oleh Gubernur Dengan pemberian bantuan, Presiden berharap konsumsi domestik di Indonesia kembali normal Bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat memang sangat banyak Ada PKH, kemudian ada kartu sembako, kemudian ada bantuan sosial tunai Kemudian ada BPNT, ada BAT Desa, memang banyak sekali Sehingga kita harapkan ini bisa menjangkau kurang lebih 55 persen dari penduduk kita Baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 Penyaluran bantuan sosial tunai juga diberikan kepada 23.930 warga Tuban, Jawa Timur Warga penerima bantuan mengantri lebih dari 2 jam di kantor pos kabupaten Untuk mendapatkan uang sebesar 600 ribu rupiah Untuk menghindari kerumunan masa yang lebih banyak, pemberian bantuan dari Kementerian Sosial ini dilakukan per desa Setiap warga yang datang diperiksa suhu tubuh dan membawa identitas diri serta kartu keluarga Penyaluran bantuan yang dimulai hari ini ditargetkan selesai dalam waktu 7 hari Ini kita menyalurkan untuk daerah kota, ketamatan kota, maksimal sesuai tansip 7 hari Di Cilacap, Jawa Tengah, kantor pos di Jalan Ahmad Jani menjadi salah satu tempat penyaluran bantuan sosial tunai Setidaknya 46.000 warga Cilacap terdata sebagai penerima manfaat bantuan senilai 600 ribu rupiah Penyaluran bantuan tunai di kantor pos akan tetap dilakukan di hari minggu dan hari libur nasional Rencananya pencairan dana bantuan juga akan dilakukan di kantor balai desa di seluruh Kabupaten Cilacap Untuk mempercepat penyaluran kepada masyarakat Di pematang siantar Sumatera Utara, ratusan warga juga rela antri sejak pagi Demi bantuan sosial tunai 600 ribu rupiah di kantor pos Jalan Sutomo Bantuan diberikan kepada 8.613 kepala keluarga secara bertahap perkecamatan Penyaluran bantuan akan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri pada 24 Mei mendatang Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.